Gacu besar di film ini, dari video ini saya akan membahas tentang Yamato Sangkartu Askaido. Nah mari tanpa basi-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Setelah pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Oke di video ini kita akan membahas mengenai Yamato yang sekarang sedang bertarung melawan bokapnya. Yaitu di puncak Onigashima alias Sangkombanan Besar Kaido. Dimana mungkin ini bukan video mengenai perbandingan kekuatan secara biasa lah. Kita akan coba bahas dulu mengenai yang terjadi saat ini di atas sana. Dimana pertarungan Yamato ini melawan Kaido adalah pertarungan utama untuk Yamato di arc ini. Sebenarnya bukan arc ini sih, melainkan pertarungan utama dari kehidupan Yamato secara langsung. Yang sebenarnya sudah sejak lama sekali dia menginginkan yang namanya freedom atau kebebasan. Itu pun untuk hidup di cara yang dia inginkan dan memilih masa depannya sendiri juga. Ini adalah pertarungan untuk menemukan jati diri dari Yamato ini. Nah, Yamato ini tidak akan lagi bertarung dengan permasalahan dari dirinya yang sudah berakar seperti sekarang ini. Tidak peduli apa yang terjadi setelahnya, Yamato akan bertarung dengan seluruh jiwanya untuk melawan Kaido. Dia tidak akan lagi menemukan waktu yang tepat untuk membuktikan keberadaannya sebagai orang yang bebas seperti Kozuki Oden. Jika kalian berpikir pertarungan yang sangat penting bagi Yamato ini hanya akan berakhir bagi Yamato untuk dikalahkan dengan mudah oleh Kaido, mungkin kalian membaca genre cerita yang salah mengenai Oden Sensei ini, yang selalu membuild up apapun dengan sangat baik terutama mengenai karakter sampingan alias non-karakter utama ini. One Piece ini bisa dibilang salah satu manga Saunen yang feel good banget lah untuk ke semua karakter yang dibuatnya. Tidak ada hal siasya yang sudah bangun dari One Piece ini. Bahkan ketika suatu karakter dikalahkan dengan sangat mudah, tetap masih ada hal lain yang berarti dari pertarungan tersebut. Mungkin bedanya dengan Saunen lain adalah jika ada musuh yang sangat kuat sekali dan karakter yang lain alias non-karakter utama ini melawannya dan kalah dengan sangat mudah. Yap, sudah selesai sampai disitu saja, dimana karakter tersebut hanya ya mungkin sebagai alas kaki saja untuk karakter utamanya. Kecuali jika langsung karakter utama ini melawan musuh yang super kuat, pasti akan diberi yang namanya power up instant. Tapi di One Piece ini tidak seperti itu, yang tentu saja Yamato bakal kalah lawan Kaido sih, tapi Oden tidak akan meninggalkan hal sesimpel itu dalam pertarungannya nanti. Toh, motif Yamato ini sudah sangat kuat sekali. Nah, apakah contoh yang ada bikin ini polanya yang cukup mirip? Ini kita kembali ke satu bagian dari mini arcnya Wano Kuni yaitu di arcnya Dressrosa. Pertarungan Yamato vs Kaido ini di Wano Kuni setara dengan Torao vs Dovi di Dressrosa. Tepat seperti apa yang Torao katakan, dia punya dendam dan hutang selama 13 tahun yang lalu untuk mengalahkan Doflamingo ini. Alias dia ini hanya hidup untuk dapat membalaskan dendam kepada Doflamingo. Dan Yamato, dia direnggut kebebasannya oleh Kaido alias bapaknya sejak 20 tahun yang lalu. Bahkan ketika bertemu S pun, disitu pun S berkata kepada Yamato jangan biarkan Kaido ini membelenggu hatinya. Dan sekarang setelah 4 tahun berlalu, akhirnya Yamato ini akan menghancurkan kunci atau belenggunya itu kepada Kaido. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kekuatan, pastikan disini saya katakan ini berbeda ya perbandingannya seperti yang manga lain, dimana jika A menang melawan B, maka dia pasti lebih kuat dari A, dan jika B menang melawan C, yang berarti A pasti akan menang melawan C ini. Dimana hal ini tidak kemutlak terjadilah jika di serial One Piece. Dan jika kita lihat di kasusnya Lao, disitu Doflamingo sangat menginginkan sekali agar Torao ini untuk mengisi posisi Corazon, bukan Pika ataupun Fergo. Ya, sama seperti Yamato lah, yang Kaido ingin jadikan sebagai Shogun bukan anak buahnya yaitu King. Ya, sebenarnya jika kita ngeklaim bahwa King ini jauh lebih kuat dari Yamato, sama seperti kita berkata bahwa Pika lebih kuat dari Doflamingo di Arc Dressrosa. Karena tujuan utama dari Torao di Arc itu adalah untuk mengalahkan Doflamingo. Dia tidak mempunyai kepentingan dengan seseorang di bawah Doflamingo ini yang lebih rendah lah, seperti anak buah terkuatnya yang mungkin Pika ini, atau mungkin Fergo lah. Atau Fergo juga dikalahkan oleh Torao ini kan. Dan sama seperti sekarang, karena pertarangan utama Yamato di Arc ini adalah melawan Kaido. Jadi tentu saja dia tidak akan lebih lemah dibandingkan anak buah terkuat dari Kaido yang kita tahu, yaitu King ini. Dimana sejujurnya menurut saya dengan kemunculan Yamato pun dan bentukan dari Kaido yang berupa dunia kartu lah. Dimana semuanya yang ada di Kaido ini dihubungkan dengan yang namanya permainan kartu. Dimana ada Jack, Queen, dan King, lalu juga para Tobiropo yang nama-namanya diambil dari nama permainan kartu. Black Maria, Husu, dan yang lain-lain lah. Bukankah ada satu hal yang hilang dari permainan kartu di banyak laut Kaido ini? Bahkan Joker pun ada yaitu Doflamingo. Yang hilang adalah satu yang paling tinggi yaitu kartu As. Sepertinya tidak mungkin jika Kaido adalah Asnya, karena Kaido ini seperti ya pemilik lah dari kartu-kartu yang dia kontrol itu. Mungkin ibarat Baroque Walks ada Mister 1, 2, dan 3, dimana ketuanya Krokodil adalah Mister Nol. Dialah sang pemilik dari sebuah organisasi itu. Lalu contoh lain adalah Komandan Shirohige dimana ada Komandan ke-1, ke-2, dan ke-3. Dimana Shirohige ini adalah bosnya yang tidak disebut sebagai ya bagian dari bentukan yang dia buat itu, karena Shirohige ini adalah kaptennya utamanya dari semuanya itu. Sama kasusnya seperti As dan Kaido ini yang berarti ada satu yang hilang yang dinamakan As ini. Dan jika kita lihat dari kilatan yang terjadi saat mereka berdua ini kles yang membuktikan Yamato ini punya Hausoku. Yang tidak aneh jika dialah yang terkuat dari bagian banyak laut Kaido sebelumnya itu. Toh kita pun tahu Kaido mempunyai Hausoku dan sudah dapat mengaplikasikannya ke level yang sangat tinggi. Jadi pantaslah anaknya jika dia pun sangat hebat bukan? Dan jika kita kembali ke kebebasan Yamato ini, bukankah sebenarnya sudah jelas sekali jika Luffy lah yang memberi Yamato ini kebebasan? Terutama ketika Luffy ini melepaskan Borgol tersebut dari tangannya ini. Toh sebelumnya Yamato pernah berkata kepada Eskan bahwa saya bersumpah jika tidak ada Borgol ini, saya sudah pergi ke lautan. Yang lagi-lagi itulah kebebasan yang direnggut oleh Kaido darinya itu. Tapi ngomong-ngomong ini Borgol apa ya? Apakah mirip sama Borgol yang ada di Udon yang melemahkan usernya terutama untuk pengguna buah iblis? Karena jika begitu Yamato yang dilemahkan ini masih bisa membuat ulti one hit KO. Itu sih gila parah banget berarti kekuatan fisik dari Yamato ini. Dan kalau dibuka, wah ini sih makin gila aja. Plus dia juga mempunyai buah iblis yang kita belum tahu sekarang, tapi sebenarnya pernah saya buat untuk videonya di video ini. Yang memang makin membuktikan jika Yamato ini seharusnya yang paling kuat di atas komandan pertama dari Kaido ini seperti King. Makanya saya barusan bilang pertarungan Yamato vs Kaido ini adalah pertarungan kebebasan. Tidak peduli siapa yang menang di pertarungan ini, Yamato hanya menginginkan untuk bisa bebas dari Kaido di mana Borgol yang sebelumnya membelenggu fisiknya, sekarang yang dia inginkan hanyalah melepaskan belenggu dari hatinya juga. Inilah yang dia ingin lakukan bukan sebagai Kozuki Oden yang selalu dia katakan berkali-kali, tapi sebagai Yamato dirinya sendiri. Dia harus mencapai kebebasan dirinya itu, makanya dia memanggil Kaido dengan sebutan nama langsung. Bahkan Kaido sendiri menjelaskan di panel itu, bukankah kau seharusnya memanggil ayah Yamato? Dan seperti yang saya bilang di awal juga, kenapa One Piece ini berbeda adalah, walaupun mungkin dia kalah, ini adalah pertarungan dengan banyak narasi dan hal-hal yang sangat dalam di belakangnya itu. Bukan hanyalah pertarungan si A versus si B saja. Inilah klimaks dari karakter Yamato ini. Jika ini bukan pertarungan utama bagi Yamato, lalu apa lagi? Samalah seperti tujuan dari Lau sebelumnya untuk mengalahkan Doflamingo. Setelah menang, dia sendiri bingungkan tujuan selanjutnya apa, jadi hanyalah mengikuti Rufy. Pertarungan untuk mengetahui jati dirinya, pertarungan untuk mendapatkan hak yang selama ini diambil darinya, di mana semua hal ini akan berhubungan jika Yamato kalah pun yang akhirnya digantikan oleh Luffy, dan itu akan menjadi titik penting mengenai Yamato yang akan menjadi next nakamannya oleh Luffy ini, yang akan kita bahas tentu saja di next video. Nah, jadi gimana nih menurut kalian tentang peran Yamato melawan Kaido, dan apakah masuk akal jika dia lebih kuat dari King ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan mendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau gak suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video ini dengan kalian. Gue The Filnomi pamit, and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax